Yo, what's up Youtube? Kembali lagi di OneFrax, channel yang akan bikin kalian tampil wangi tanpa bikin kantong kosong. Karena channel ini, gue akan review parfum-parfum budget friendly buat kalian semua. Guys, thanks banget buat kalian udah like, subscribe, dan terus dukung channel gue guys. Belum kalian belum, saya akan klik like, subscribe, dan terus dukung channel gue guys. Jadi gue lebih semangat lagi buat review parfum-parfum budget friendly buat kalian semua. Oke guys, hari ini gue mau bahas 5 parfum. Gue mau kasih kalian, ini parfum yang silat projection-nya wow. Tapi, bukan berarti longevity-nya oke. Oke, jadi ini cuma silat projection-nya yang wow. Oke, jadi gak semua parfum yang silat projection-nya itu wow, longevity-nya juga oke. Kadang-kadang ya, 4 jam doang gitu, tapi silat projection-nya habis 2 jam. Oke guys, penasaran guys? Check it out guys. Oke guys, parfum pertama yang gue mau kasih kalian, ini adalah One Man Show. Jadi seri One Man Show ini, ini beast mode banget, ya. Ini semuanya beast mode, ya. Dari Jagas Bogart ya ini ya. Jagas Bogart One Man Show ini, dia ada 5. Semuanya itu parfum-parfum murah di sini, kayak parfum mark. Oke, alkohol sama sintetik banget, beast mode, lebih dari 10 jam semuanya. Dan, silat projection-nya itu gila. Oke, jadi, itulah One Man Show sesuai dengan namanya, One Man Show. Jadi kalau kalian mau bau kalian lebih dari parfum orang lain, pilihlah One Man Show. Ini juga, longevity-nya juga wow, 10 jam tembus, gampang, easy, ya. Semputin baju juga nggak hilang-hilang. Kalau kalian pakai di indoor, kalian masuk ke ruangan, pakai ini, ya. Saya siap aja, semua orang langsung liatin kalian. Nah ya, ini memang baunya agak menyengat. Silat projection-nya juga, ini 2-3 jam dapet. Ya, ini parfum sadis banget, ya. One Man Show series semuanya, ya. Ada 5, ya. Yang ini, ya. Yang good, lah. Terus, wanginya memang tipikal untuk nge-kill parfum lain. Wanginya not too bad, guys. Not too bad, wanginya. Oke, yang pertama, guys. One Man Show dari Jagas, Buka. Yang selanjutnya, guys. Paris Corner Celestial, guys. Ya, si burung elang. Ini, parfum, wanginya unik, guys. Unik. Ya. Orang bilang, ini wanginya kayak, karbol rumah sakit. Oke. Memang ada arah ke situ. Karena dia metallic, guys. Wanginya metallic banget. Ya, kecil banget metallicnya. Ya, metallic banget. Biasa disi gitu lah, ya. Nah, ini, Silat projection-nya, wow. Ini dan ini, Silat projection-nya, Offense, ya, guys, ya. Offense. Jadi, ya, hati-hati. Jangan sampai offense orang marah. Oke. Dibanding dengan yang tadi, yang gue bahas, One Man Show, itu dia nggak offense. Dia masih fresh, masih oke lah. Cuma dia agak kuat, menyengat aja. Kalau yang ini agak offense. Nggak semua orang bisa suka dengan opening-nya ini. Unik dia, unik. Buat sesuatu yang beda. Ya, silat projection-nya. Dan kuat. Tapi, longevity-nya ya, sekitar 6-7 jam lah. Masih oke, masih lumayan. Tapi, nggak bismut-bismut banget, ya. Tapi, silat projection-nya itu, agak-agak offense dan Dangerous. Oke. Buat kalian yang mau unik. Yang bau-nya unik. Dibeda dari orang lain. Ini. Paris Corner Celestial. Yang selanjutnya, guys. Ini parfum fresh. Oke. Yang tadi gue bilang. Nggak semua parfum yang silat projection-nya oke. Longevity-nya juga oke. Ini, guys. Ini adalah Black Tarnes. Oke. Susah lihat di kamera, ya. Black Touch dari Frank Olivier. Ini, jangan ketipu sama Black Touch, ya. Ini parfum fresh. Oke. Ini fresh. Ya. Cuman, dia agak-agak sedikit dark, ya. Fresh dan dark. Ya. Karena dia mau mirip-miripin Encre Noir, ya. Tapi, dia lebih ke fresh. Ini, longevity-nya cuma dapat sekitar 4-5 jam. Oke. Tapi, silat projection-nya itu 2-3 jam pertama. Cuman dapat. Ya. Gue baru pakai ini beberapa hari yang lalu. Gue pergi paddleboard. Karena sini lagi summer sama bini gue. Jujur aja, bini gue enggak suka parfum bau warna ini. Ya. Dia sampai suruh gue loncat ke air buat nyuci ini. Berenang, dia bilang. Berenang di lake. Dan gue pedal di lake. Dia bilang, wah, parfumnya enggak enak wanginya. Dia bilang gitu. Gue enggak suka. Ya, sedikit dark-dark gitu. Ya, fresh dark gitu. Jadi, dia bilang, berenang. airnya dingin. Gue enggak maulah. Jadi, dia sampai suruh gue berenang buat nyuci. Karena, kita paddleboard sekitar 2 jam. Dan baunya tetap ada di situ. Dan dia kurang suka. Oke. Black touch dari Frank Olivia. Yang selanjutnya, guys. Ini, guys. Purpure Wood. Ya. Dari Latava. Ini beberapa hari ini gue baru bahas, guys. Ya. Tunggu lihat, guys. Ada Wood-nya, ya. Nah. Ini opening-nya, silat-nya, projection-nya, dibanding yang lain. Selain, selain ini, ya, guys. Ya. Selain ini. Ini karena unique metallic, ya. Ini Woody. sesuai dengan Purpure UD. Ini sangat offense. Dan, opening-nya, agak sedikit aneh. Gue bisa bilang baunya aneh. Ya. Bener-bener offense banget. Dan, nggak semua orang bisa terima bau ini. Ya. Temen gue bilang gue baunya kayak gembel. Ya. Jadi, ini kudu hati-hati kalau kayak gini. Ya. Offense-nya, ya. Opening-nya itu agak offense. Tapi, dia, ini, untuk dry down-nya, untuk, eh, sorry. Untuk longevity-nya, itu, nggak sesuatu yang, ah, baunya aneh, guys. Gue bisa cium bau offensive opening-nya, ya. Longivity-nya, nggak gitu lama. Sekitar 6 jam, 6-7 jam, ya. Cuman, ya itu. Opening-nya tuh, offensive banget. Jadi, kalau ciume di botolnya tuh, udah offensive banget. Wood-nya tuh, terlalu kuat. Mungkin ini kali ini, wood-nya nih, ada isinya nih. Ya. Entah kenapa mereka bikin opening kayak begini. Nggak enak opening-nya. Sangat-sangat nggak enak. Tapi dry down-nya lumayan. Tapi opening-nya tuh, nggak enak. Gue aja sampe nggak tau mau pake ini se-occasion apa. Kemarin itu gue jalan ke taman, gue pake ini. Karena taman kan sepi, ya. Jalan-jalan doang, pake ini. Pas pulang, gue mandi, wangi yang nggak hilang. Wangi yang dapet di situ. Di kulit, ya. Kalau udah ke sabun berapa kali, wangi yang nggak hilang. Jadi ini, shape-shap aja kalau kalian pake, offense. Orang lain. Ya. Pure beauty. Yang terakhir, guys. Ya. Ini vanilla bomb. dari House of Zimaya. Namanya dari Zimaya Wujon. Oke. Jadi kemarin itu, gue sempet baru bahas ini, ya. Ini vanilla bomb. Tapi ini harus di master-ration dulu. Karena waktu gue beli, sealat projection SPL-nya tuh hampir nggak ada. Gue master-ration beberapa minggu, baru vanilla bomb-nya keluar. Ini vanilla bomb. Dan SPL-nya juga oke. Sealat projection-nya nggak diragukan lagi. Jadi, ini gue juga rekomen banget buat kalian. Gue gemar vanilla bomb kayak gue. Oke. Jadi, ini 5 parfum. Yang sealat projection-nya, itu offense dan kuat banget. Ya. Kuat banget. Jadi buat kalian mau dapet attention orang lah, di 2-3 jam pertama. Ya. Tapi nggak semua parfum yang tadi gue bahas, itu semua longevity-nya oke. Ada beberapa yang longevity-nya nggak bagus. Oke, guys. Jadi, itu 5 parfum rekomen gue. Thanks banget udah tonton channel gue, guys. Jangan lupa klik like, subscribe, dan terus tonton channel gue. See ya in the next video, guys. Ciao.